Intro Sementara rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang memperketat pengawasan terhadap narkoba ini Untuk mengawasi peredaran narkoba masuk rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang Rutan kelas 1 Tanjung Pinang bermitra kerjasama dengan BNP, Polres Tanjung Pinang, Polsek Tanjung Pinang Dan selalu melakukan penukaran data terhadap stakeholder yang bermitra Untuk para pengunjung, rumah tahanan kelas 1 Tanjung Pinang melakukan pemeriksaan dari barang bawaan Badan pengunjung digeledah dan memakai alat detektor Selama ini kita selalu menjalin komunikasi yang baik ya Pada mitra kerja kita, KPNNP di sini Kemudian dari Polres, bahkan Polsek pun juga kita libatkan Jadi kita selalu melakukan pertukaran data lah, itu yang pertama Terkait yang masalah kasus-kasus narkoba itu Jadi kita teliti, kita amati Jadi sembari jalan itu pun kita akan lakukan operasi intelijen di dalam Kita juga akan pasang-pasang orang Terkait gerak-gerinya seperti apa Bahkan kalaupun ada kita fasilitasi di sini Wartel khusus rutan Namun alat komunikasi itu seyogianya sudah kita informasikan ke rekan-rekan di BNN Fonika Fandi, Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang mengatakan Untuk peradaan narkoba di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjung Pinang Rutan sendiri selalu adakan operasi intelijen di dalam rutan Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan Terima kasih